Halo Halo rekan-rekan jumpa lagi bersama kami di Waterfall 634 pada kesempatan ini teman-teman saya akan membongkar tungtas ya pembuatan aquascape mulai dari awal sampai dengan selesai nah seperti yang Anda saksikan bersama ini adalah akwarin bekas Nah kita harus membersihkannya terlebih dahulu dengan memakai amplas kemudian sikat dengan pelan-pelannya kemudian teman-teman setelah sudah bersih ini merupakan batu buatan atau semen yang telah kita buat sendiri kemudian nanti pekerjaan kita adalah dengan menempel rumput air dimana rumput air itu nanti ini merupakan pohon nah disitu juga telah kita berikan berupa akar-akar pohon nanti kita letakkan Hai tanaman air sebagai daunnya nah disini cara penempelannya seperti ini kita memakai lem semacam Alteco ya teman-teman bisa tanya saja ke toko akuarium setempat kemudian cara penempelannya seperti ini tempelkan sedikit lem kemudian kumpulkan tanamannya ujung-ujungnya saja kemudian letakkanlah tanaman tersebut setelah sudah ready udah masuk semua kemudian berikan lagi lemnya dari atas nah seperti ini teman-teman memakai lem ini tidak membuat tanaman itu akan mati tapi nanti akan tumbuh subur ya ini sudah selesai jadi kita buat seperti ini kemudian setelah udah jadi kita letakkan di dalam akuarium kita Hai peletakannya di pelan-pelan saja karena batu berlawanan dengan kaca maka kaca lebih mudah letak ya kemudian teman-teman kita rangkai untuk filter undergraf ya jadi filter bawah pasir nah ini ini perlengkapannya ini satu saat ini saya beli 35.000 sangat murah sekali teman-teman Hai nah dia ini seperti keranjang ya nanti di sini kita akan tempelkan juga mesinnya mesin air Hai cara penimpilannya nanti seperti ini Hai jadi ambil mesinnya kemudian cari pasangan-pasangannya yang ada di satu set yang ada dalam box tadi itu pemasangannya seperti ini rekan jangan sampai salam nanti kalau salahkan bingung ya Hai setelah sudah mesinnya terpasang nah modelnya nanti seperti ini ya pemasangannya oke kemudian jaring atau keranjang filter tadi kita masukkan ke dalam akuarium namun teman-teman bersihkan dulu pasir ya yang ada di bawah Hai kemudian setelah sudah bersih tempelkan busa ya jangan terlalu tebal juga di atas keranjang filter tadi nah usahakan tertutupi dari sisi kiri kanan atas jangan sampai pasirnya lolos Hai usahakan serapi mungkin setelah itu rapikan setiap sisinya hai hai oke kemudian Hai pasang mesinnya ya pemasangan mesinnya seperti ini langsung dari atas saja memakai filter eh bawah pasir ini ini lebih bagus ya dibanding filter atas dan ini juga tidak membuat ribet atau terlalu berantakan begitu ya kemudian setelah busa sudah diletakkan kemudian berikanlah pasir ya ini pasir usahakan teman-teman pakai yang agak halus sedikit seperti ini Hai sehingga nanti eh penyaringan air tuh cukup maksimal Oke kita tinggalkan itu kita lanjut ke air terjun nah ini teman-teman air semen air terjunnya ini atau wadahnya nih saya beli sendiri ini harganya 75.000 kemudian kita beli selang ya ini selangnya jadi selang dari wadah air terjun ke mesin Hai agar-agar kalau selangnya itu kurang masuk di lubang output mesin air kemudian kita bakar agar bisa masuknya Hai dibakar agar dil agar lumas saja kemudian letakkanlah di dalam aquarium seperti ini Hai kemudian difilter ulangi kemudian di mesin air terjun air terjun tadi usahakan teman-teman kasih dasarnya eh apa ya berupa batu ya agar nanti tidak tertarik masuk ke dalam mesinnya pasir-pasir yang lain setelah itu sudah ready pastikan semua kemudian letakkanlah aksesoris-aksesoris lainnya nah setelah itu teman-teman kita lanjut ke pipa dari filter bawah pasir ke naik ke atas nah kalau filter disini sama saya jadi saya pakai dua ya atas dan bawah sehingga nanti airnya turun seperti air mancur benaran gitu ya jadi oksigen dan kesehatan ikan cukup mendukung kemudian letakkan aksesori-aksesori seperti batu ataupun oh Hai akar pohon dan lain sebagainya posisikan doang benar-benar ya Hai posisikan dengan baik jangan sampai goyang-goyang nanti kalau enggak goyang tambah goyang lagi ketika airnya masuk makanya pelan-pelan lihat dari jauh letakkanlah di mana keinginan rekan-rekan semua nah ini sudah hampir ya selesai kita berikan batu dan lain sebagainya namun masih ada lagi yang harus kita eh berikan agar tidak terlihat kaku menerlihat alami ya kalau misalnya ada yang masih goyang-goyang tidak apa-apa diganjal karena nanti ketika air masuk dalam pasir maka pasir itu akan bergeser makanya diganjal nah ini selang tadi masih kelihatan karena kalau kelihatan dari luar tidak tidak bagus ya mengganggu pementangan makanya kita cari cara bagaimana cara menutupinya Hai nah setelah itu eh baru kita berikan pasir nah kemudian seperti yang saya katakan tadi ketika air masuk maka pasir itu akan bergeser makanya untuk mengantisipasi pergeseran pasir makanya ganjal dengan batu-batu kecil seperti yang saya lakukan ini apalagi kalau pasurnya agak tinggi untuk menutupi sesuatu seperti ini Hai Oke setelah itu semua sudah masuk kemudian kita berikan pasir ya ini pasir saya pakai pasir malang ini agak besar ya tapi nggak apa-apa kemudian ratakan namun sebelum masuk pasir atau segala macam di dalam akuarium usahakan teman-teman cuci dulu ya Kenapa dicuci itu karena pasir itu berdebu sehingga nanti untuk kejurnihannya menunggunya lama sekali dan bisa-bisa saringan filter bisa rusak ya mudah kotor silahkan Hai posisikan pasir sesuai dengan keinginan ratakan jangan sampai ada yang belum diisi karena nanti ketika air masuk maka untuk meratakan pasir itu sesuai sekali teman-teman Hai namun eh tidak kalau penting juga sebelum pasir masuk silahkan melaksanakan pengecekan mesin nah seperti sama saya ini ada dua mesin jadi kalau rusak atau kalau macet ya bahaya diulang lagi nah ini ini yang tadi filter atas yang saya maksud ya hai hai oke ini pasir dan mesin kita udah melakukan pengecekan semua kemudian rekan baru berikan air secara perlahan pelan-pelan saja karena nanti jangan sampai pasir-pasir yang sudah diletakkan akan rusak oke airnya sudah penuh saya singkat saja ya ini air sudah masuk kemudian air dari mesin filter bawa pasir juga sudah bisa jalan dan melewati filter atas juga udah bersih oke kemudian langkah selanjutnya adalah mau kita meletakkan tanaman-tanaman nah kenapa tanaman ini dikita letakkan setelah air sudah berisi karena Hai eh kalau menurut saya jadi Hai kan tanaman ikan kecil nah ketika nanti masuk air kemudian kita sudah duluan kan menanam tanaman maka dia akan copot teman-teman nah makanya disini saya eh duluan kan air dulu kemudian baru saya berikan tanaman nah bila mana nanti ada yang goyang-goyang maka saya akan gajal dengan batu ataupun dengan pasir air nah ini tadi eh tanaman air yang saya lem pakai lem tanaman tadi nah memang di modelnya seperti ini untuk awal tapi nanti ketika satu minggu ini sudah bertumbuh besar teman-teman jadi jangan ragu ini akan mati nah dia nilai nanti akan eh sama seperti rumput kalau diletakkan di bawah tetapi kalau diletakkan di atas dia akan seperti rindang seperti pepohonan pada umumnya nah silakan teman-teman atur Hai letaknya sebagaimana keinginannya nah ini kenapa harus diatur dari awal karena ini nanti kalau rumput ini sudah atau tanaman airnya sudah kita letakkan dalam akuarium kemudian sewaktu-waktu kita geser-geser apalagi satu kali seming kita geser maka dia akan mati teman-teman usahakan ya bolehlah digeser-geser tapi jangan dalam waktu yang sangat dekat oke semuanya itu sudah ready tanamannya ikan-ikan juga sudah masuk kemudian kita lanjut dengan percobaan air terjunnya nah ini teman-teman langsung jadi udah bisa ya karena kita tadi sudah melaksanakan dari awal terlebih dahulu mesinnya itu sebenarnya itu tergantung mesin teman-teman ya kemudian kenapa harus air sudah masuk kemudian lainnya sudah masuk baru kita berikan pasir nah disini teman-teman juga yang harus diketahui jadi ketika air masuk barulah air terjun itu pasir air terjun itu akan jalan jadi ketika belum airnya belum masuk maupun airnya setengah itu tidak akan bisa karena tekanan airnya kurang maksimal di wadah air terjun nah seperti yang saya katakan tadi juga ini pasurnya harus dicuci ini pun sudah saya cuci tapi masih ada debu tapi tidak apa-apa nanti secara perlahan-perlahan akan hilang memang kalau mengerjakan aquascape ini memang harus butuh kesabaran teman-teman ya tadi jangan terburu-buru apalagi kalau kita membuat aquascape yang kurang kecil wah itu sangat susah sekali jadi harus sabar pelan-pelan saja nah kalau kita juga membuat aquascape ini memang sebuah seni yang luar biasa dimana kita apa yang ada di dalam pikiran kita bisa kita tuangkan secara nyata jadi eh tidak hanya sekedar membayang-bayang tapi ini hal pentingnya adalah kita bisa menuangkannya sehingga menambah eh keindahannya nah disini teman-teman perlu juga rekan ketahui bahwa saya memberikan ikan dalam akuarium saya ini ini ukurannya satu meter kali 40 tingginya ada 60 ini ya ini ada beberapa macam ikan hias yang berbeda-beda oke teman-teman demikian tutorial cara pembuatan askoscape lengkap ya semoga bermanfaat bagi kita semua tidak nantinya juga kami memohon dukungan untuk channel kami ini agar kami selalu semangat dan memberikan motivasi ataupun inspirasi-inspirasi yang baru kemudian tentunya dengan harapan kami agar ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua terima kasih salam sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih